Selamat datang di channel Drico Di depan ini ada 2 buah handphone dengan rank harga 2 jutaan Yang sangat-sangat menarik banget untuk di-compare di video ini Yaitu Infinix Hot 25G dan Tecno POVA 4 Kedua handphone ini lagi sangat rame banget Karena kedua handphone ini memiliki harga yang murah Tetapi spek yang ditawarkan itu sangat-sangat menggiurkan Yang satu Dimensity 810 Yang satu Mediatek Helio G99 Jadi biar ngapak lama di video kali ini saya akan full comparison Antara Infinix Hot 25G dengan Tecno POVA 4 Pertama-tama kita bahas harganya dulu Infinix Hot 25G harga barunya di 2,5 juta rupiah Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 4128 Sedangkan Tecno POVA 4 ini harga barunya di 2,3 juta rupiah Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 8128 Untuk desain tampan-depan dari kedua handphone ini Kalau teman-teman yang secara langsung sih pasti akan pilih Tecno POVA 4 Begitu juga dengan saya karena ini sudah menggunakan punch hole kamera depan di tengah Yang menjadi sebuah trend town ini untuk desain seperti ini Sedangkan Infinix Hot 25G ini dia masih menggunakan notch V Dan ini desain yang dulu banget Lalu untuk desain tampak belakangnya seperti ini Kalau Infinix itu dibikin kayak mengkilap Sedangkan Tecno POVA 4 itu dibikin doff Dan kalau untuk masalah corak sudah pasti corak itu lebih keren di Tecno POVA 4 ini Teman-teman bisa lihat untuk desainnya Mungkin kalau bagi anak buka itu keren Tetapi mungkin sebagian orang menganggap ini kayak terlalu norak Tapi ini masalah selera Teman-teman lebih suka desain yang mana ya Untuk beratnya Infinix Hot 25G di 207 gram Sedangkan untuk Tecno POVA 4 ini beratnya di 215 gram Jadi ini beratnya beda tipis saja Untuk dimensinya lebih panjang Tecno POVA 4 ini Kalau untuk lebar kalau yang saya pegang kurang lebih sama Lalu untuk desain primat teman-teman bisa lihat teman-teman lebih suka desain yang mana Lalu disini untuk ketebalan kalau yang saya lihat sih lebih tebal di Infinix Hot 25G Sekarang kita akan compare kualitas display dari kedua handphone ini Infinix Hot 25G layarnya sudah Full HD Plus Sedangkan Tecno POVA 4 layarnya hanya HD Plus Apakah ada perbedaan? Sudah pasti ada perbedaan Teman-teman bisa lihat itu PPI-nya 400an dengan 200an ya sudah pasti berasa banget Kalau teman-teman compare pasti berasa banget Tetapi kalau teman-teman tidak compare ya Fine-fine aja sih Lalu untuk refresh rate-nya Infinix itu sudah mencapai 120Hz Sedangkan Tecno itu cuma hanya 90Hz Dari tadi itu untuk settingan kecerahnya sudah saya set di 100% dengan posisi adaptifnya sudah saya matiin Jadi teman-teman biar bisa lihat untuk display-nya lebih terang yang mana Kalau dari yang saya lihat sih lebih terang di Infinix ya Untuk putihnya juga lebih putih bersih di Infinix Kalau Tecno dia kayak agak sedikit redup Terus kayak agak sedikit menguning untuk layarnya Disini kalau ketika lasis foto untuk kualitas suaranya sudah sama-sama bagus banget Tidak ada komplainan ya Kalau secara kualitas warna Oh disini ada beda nih ya Disini dia lebih terang untuk merahnya Jadi paling beda lebih terangnya aja Jadi berasa banget ya ketika disini nih Jadi kayak terangnya lebih terang di Infinix Hot 25G Jadi dia memang wajar Karena display juga lebih terang Jadi ada sih Perbedaan ada guys Teman-teman bisa lihat ya Jadi karena dia lebih terang makanya warnanya kayak kelihatan lebih hidup Lebih kepus Dibandingkan dengan Tecno POVA 4 ini Disini juga sama posisinya ketika lihat warna kulit lebih terang di Infinix Hot 25G Oke saya sudah cukup ya ketika lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini Sekarang kita akan coba putar video Youtube menggunakan kedua handphone ini Disini ketika nonton video juga posisinya sama Jadi di Infinix Hot 25G dia kayak kelihatan lebih terang Udah kelihatan lebih terang terus dia kelihatan kayak lebih detail Kalau secara kuatnya sewarna sih nggak begitu berbeda jauh Jadi paling beda di terang sama di detailnya Teman-teman lihat berasa nggak? Jadi untuk terangnya ini ya Yang nggak disayangkan sih redupnya ini ya Jadi memang Tecno POVA 4 ini dia layarnya agak redup guys Teman-teman bisa lihat tuh ya warna kulitnya Jadi display menang Infinix 25G banget disini Dan sekarang saya mau bahas sedikit untuk masalah lesson 2 nya Disini kebetulan ada aplikasi namanya Touch Sample Rate Tester Jadi ini aplikasi bagus banget kita bisa mengecek untuk Touch Sampling Rate nya Dan disini jelas banget Infinix itu tembus mencapai 250Hz Sedangkan Tecno ini tembus sampai 200Hz Jadi posisi paling tingginya Kalau dihitung rata-rata sih Infinix itu di 240Hz Sedangkan Tecno itu di 180Hz Jadi secara keseluruhan diambil rata-rata dia Lalu disini untuk multi-touch ya Sama-sama sampai maksimal di 5 jari Dari kemarin kan saya bilang bahwa Untuk touchnya dari Tecno POVA 5 ini Kayak agak sedikit janggal Dan menurut saya dia touchnya itu kayak agak berat guys Agak susah sih ya Jadi memang ini harus dirasain sih ya Dari kemarin saya sempat mau bikin video Tentang masalah yang sentuh Tapi agak susah di videoan gitu Jadi memang harus dirasakan guys ya Jadi gak bisa di videoan gitu Agak susah ini Saya dari kemarin pengen coba Pengen kasih tau gitu Bahwa dia kayak agak berat gitu Untuk touch screennya Jadi disini terserah teman-teman Cuma disini kalau misalkan Untuk touchnya kayak agak berat gitu Di Tecno POVA 4 ini Sekarang kita akan tes speaker dari kedua handphone ini Sudah saya fullin dua-duanya Dan saya akan mulai dari Infinix Hot 25G I see the constellations They remind me that this life can't be lost Forever I watch my generation It's over and this world will soon be gone Forever I watch my generation It's over and this world will soon be gone Untuk speaker sih jelas ya Tecno POVA 4 Jadi ada dua speaker Sedangkan Infinixen baru satu Kalau secara power sih Kayak beda-beda tipis Cuma karena dia ada dua speaker Jadi kayak kelihatan lebih detail gitu Untuk ketika dengerin suara musiknya guys Mungkin ya Lebih ke detailnya aja Jadi kayak kelihatan lebih detail gitu Kayak lebih berisi suaranya gitu Lalu bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini Infinix Hot 25G pakai Dimensity 810 Dan dia sudah 5G Sedangkan Tecno POVA 4 dia pakai Mediatek Helio G99 Jadi dia masih 4G Di sini kalau secara chipset harusnya lebih kenceng di Dimensity 810 Karena dia ada perbedaan untuk dua core gedenya Kalau Dimensity 810 mencapai 2,40 GHz G99 itu mencapai 2,20 GHz Kalau GPU-nya sama kedua handphone ini Cuma karena ada perbedaan RAM 4GB dengan 8GB Jadi ada pengaruh juga ke performanya Lalu di sini juga ada satu hal disainkan Yaitu untuk storage ya Infinix Hot 25G dia pakai IMMC Sedangkan Tecno POVA 4 dia sudah pakai UPS PALA 2 Makanya di sini teman-teman untuk wide speednya kan Selisihnya ini lumayan loh Udah mau hampir udah 2 kali guys Ini speednya Kalau RAM-nya sama, sama-sama DDR4X Kalau untuk Antutu nggak bisa dites ya Karena Infinix Hot 25G ini dia RAM-nya 4GB Jadi kita tidak tes Antutu Kita tesnya Geekbase 5 aja Di sini untuk single core-nya lebih tinggi di Infinix Hot 25G Tetapi untuk multi-core-nya dia kalah Mungkin karena efek RAM sama storage kayaknya Lalu untuk 3D Max slingsuit lebih tinggi di Infinix Hot 25G Begitu juga dengan slingsuit ekstrimnya Memang beda tipis banget Dari wall-up stress test juga kelihatan dari best loop score-nya 1300an dengan 1200an Cuman karena ada perbedaan dari ukuran display-nya Full HD Plus dengan HD Plus Juga mempengaruhi performa guys Jadi HD Plus itu pasti ngerendernya lebih ringan Dibandingkan dengan Full HD Plus Maka di sini ketika saya tes GPU Max Lebih tinggi di Tekno POVA 4 Kalau untuk gamingnya gimana? Di sini kalau gaming, kalau teman-teman yang suka main game kayak Genshin Impact Tawar opatasi Infinix Hot 25G ini kurang recommended Karena dia RAM-nya hanya 4GB Terlalu sesak untuk game-game gede Seperti Genshin Impact Maka pun Tawar opatasi Tetapi selain itu Selain game-game yang berat tadi Kayak misalnya PUBG Oh iya masalah PUBG juga ya Jadi game-game FPS juga agak kurang recommended juga Karena Infinix Hot 25G ini dia gyro-nya software Sedangkan Tekno POVA 4 ini gyro-nya sudah hardware Paling game-game yang gak berat-berat banget Kayak game-game MOBA, AOV, Mobile Legends, FIFA, FFMAX gitu ya Itu mungkin masih recommended Infinix Hot 25G Tapi secara overall Tekno POVA 4 karena RAM-nya 8GB Dan juga ada gyro hardware Ya makanya dia lebih unggul semuanya Lalu bagaimana dengan kuatres kamera dari kedua handphone ini Ternyata untuk kamera utamanya Sama-sama 50MP dan juga pakai sensor yang sama Sama-sama dari Samsung guys S5K JN1 Disini untuk hasil fotonya Untuk karakter Tekno POVA 4 Dia kayak lebih ke eye pleasing ya bahasanya ya Jadi dia warnanya lebih vivid disini guys Jadi kelihatan lebih berwarna Jadi kelihatan lebih enak disini untuk Tekno POVA 4 ini Lalu untuk foto yang kedua ini kurang lebih sama Nggak beda-beda jauh banget Lalu disini ketika foto posisi begini Ini disini lebih unggul di Infinix Hot 25G Disini kalau untuk selfie Memang disini kelihatan lebih terang di Tekno POVA 4 Tapi kalau secara realnya Natural itu lebih dapat di Infinix Hot 25G Teman-teman misalnya untuk kaos baju saya Dia putihnya lebih pas Warna kulit juga lebih pas Kalau di Tekno POVA 4 itu juga oke banget Cuma dia agak sedikit vivid aja Disini juga posisinya sama Jadi Tekno POVA 4 itu kayak lebih terang Terus lebih berwarna Enak juga dilihat sih di Tekno POVA 4 Untuk kualitas kamera depannya Lalu kalau untuk foto lagi ini sih Nggak beda jauh keduanya ya Cuma beda karakter cool sama warm aja Untuk foto daun juga nggak begitu berbeda jauh Kalau selfie di posisi yang terang banget ini Disini juga kelihatan masih lebih unggul di Infinix Hot 25G Disini juga sama ya Jadi untuk selfie-nya saya lebih condong ke Infinix Hot 25G Kalau foto-foto langit nggak beda-beda jauh guys Ya disini juga kelihatan jelas banget Jadi kalau foto-foto langit nggak beda jauh kedua handphone ini Udah sama-sama lumayan bagus Kalau untuk foto daun juga kurang lebih sama Cuma beda lebih terang sedikit di Infinix Hot 25G Disini juga sama ya Lebih oke sedikit sih di Infinix Hot 25G Lalu ketika untuk foto orang Disini menurut saya lebih bagus di Infinix Hot 25G Tapi misalnya untuk rambutnya Ya kan Hitamnya Tapi Tekno juga lumayan sih Terangnya juga dapet Warna kulit juga nggak beda jauh Jadi beda kayak lebih terang gitu Kayak brandnya lebih tinggi sedikit Lumayan loh Tekno Pop 4 Dia kamernya lebih terang gitu Tapi kalau secara natural sih Lebih oke di Infinix Hot 25G Dia warnanya lebih real Lalu untuk naik bootnya disini Tekno Pop 4 juga lumayan menarik Dia untuk warna vividnya lebih dapet loh Teman-teman lihat untuk pohonnya Dia warnanya lebih vivid di Tekno Pop 4 Jadi lebih enak dilihat gitu Tekno Pop 4 ya Naik bootnya ya Kalau kata Infinix dia kayak lebih kukul Makanya nggak ada kuning-kuningnya Tapi kalau selfie di malam hari Lebih bagus di Infinix Kalau Tekno Pop 4 itu Sudah semakin burik Kalau untuk kamera selfie di malam hari Tapi untuk naik boot kamera belakangnya Dia ini oke banget Saya nggak nyangka banget loh Dia memang dibikin lebih terang Makanya dia kelihatan lebih berwarna gitu Tapi jadinya lebih enak dilihat Jadi teman-teman lebih suka karakter yang mana Untuk kamera naik bootnya Tapi kalau untuk masalah kamera depan Foto malam hari itu lebih bagus di Infinix Hot 25G Ini sampel perekaman 2K Menggunakan Tekno Pop 4 dan Infinix Hot 25G ya Jadi sama-sama 2K biar tahu Kira-kira stabil saja kan memang tidak nyala Jadi lebih stabil yang mana guys ya Dan ini benar-benar terang banget ya Jadi dengan kondisi cahaya yang melimpah Yang mana yang lebih bagus Untuk awan-awannya Langitnya Pohonnya Lebih bagus yang mana guys Karena kedua ini Lagi digunjang ganjing kan guys ya Paling bagus yang mana ya Oke Ini adalah sampel perekaman 90-30 fps Menggunakan Infinix Hot 20 dan Tekno Pop 4 ya Jadi Tekno Pop 4 ada stabilizer Maka saya nyalakan Jadi biar teman-teman tahu gitu Bahwa fitur ini lumayan Tapi jadi nge-zoom guys ya Lalu untuk kualitas warna Lebih bagus yang mana Untuk terangnya ini juga Jadi dari terangnya Apakah Lebih bagus yang mana Oke Karena kalau goyang Pasti goyang Ini tidak ada Gitu nya Tapi untuk kualitas Warnanya loh Terangnya ini Sedangkan ini Sample 140-30 fps Cuman yang Tekno Saya nyalakan stabilizer Kalau Infinix Hot 20 itu tidak ada guys ya Dan ini kita masuk ke Sinar matahari Jadi biar Tahu pas posisi terang banget Lebih bagus yang mana Untuk dynamic range Dynamic range Fokus yang mana Kalau Tekno Dia makin nge-zoom ya Kalau menyalakan Stabilizer Oke ya Kita coba jalan Lebih cepat Kalau saya sih Lebih stabil di Tekno Soalnya dia Ada stabilizer Ini adalah Sample Perekaman Full HD 30 fps Bawang Tekno Pop A4 Dan Infinix Hot 25G Disini Tekno Pop A4 Saya stabilizer Saya matiin dulu ya Soalnya Kalau dinyalain Dia hasilnya Lebih gelap Nanti saya Akan tes Satu video lagi Dengan stabilizer On Saya komple lagi Dengan Infinix Hot 20G Teman-teman Tenang ya Jadi ini Sengaja Sama-sama Stabilizer Saya offing Ini adalah Sample Perekaman Full HD 30 fps Pembangunan Kedua handphone ini Kali ini Tekno Pop A4 Saya nyalakan Untuk Stabilizer Nah Disini Teman-teman Lebih gelap Jadi Kayak gitu Stabilizer On Off Itu Ada ngefek Ke cahaya Yang masuk Jadi Teman-teman Pengen Lebih terang Atau Lebih stabil Opsinya Itu saja Lalu Ini Pakai Kamera Depan Teno Pop A4 Dengan Infinix 25G Sama-sama Tidak Dinyalakan Stabilizer Di sini Kelihatan Lebih Burik Di Tekno Jadi Kamera Depan Tenor Itu Burik Kamu Lihat Tuh Tapi Nanti Saya Coba Lihat Hasil Ini Tempat Tidak Gelap Gelap Oke Untuk Baterainya Infinix 25G Itu Di 5000 MAH Sedangkan Teno Pop A4 Di 6000 MAH Jadi Kalau Masalah Baterai Sudah Pasti Jauh Lebih Awet Di Teno Pop A4 Ini Ditambah Lagi Layaranya Cuma HD Plus Makanya Dia Pasti Lebih Awet Kalau Untuk UI Ini Keduanya Sama X OS Dengan Hi OS Karena Kedua Handphone Ini Itu Satu Fabric Sama Sama Di Bawah Pimpinan Transition Jadi Seperti Oppo Realme Dan Secara Tampilan Juga Beda Jauh Btw Kedua Sama Sudah Di Anoblast Cuma Di Security Page Lebih Update Di Techno Pop A4 Jadi Kalau Teman-teman Yang Sudah Pakai Infinix Kalau Pakai Techno Pasti Bakalan Tidak Kaget Karena Ini Benar-benar Beda Jauh Asli Benar-benar Beda Jauh Untuk Fiturnya Juga Sama Di Special Function Lightning Multi Window Sama Memfusion Sama Jadi Tidak Bakalan Kaget Ketika Pakai Techno Maupun Pakai Infinix Karena Keduanya Sama Jadi Untuk Kesimpulannya Lebih Worth it Yang Mana Jadi Kita Bahas Satu Persatu Kalau Masalah Desain Pasti Lebih Oke Di Techno Pop A4 Kalau Display Jelas Di Infinix Hot 25G Display Lebih Bening Full HD Plus Lebih Terang Juga Lesson Juga Lebih Enak Kalau Ini Agak Redup Lesson Juga Agak Kurang Enak Cuma 90Hz Jadi Ini Poin Yang Penting Display Apakah Teman Teman Memperhatikan Display Kalau Tidak Selain Itu Kayaknya Lebih Oke Ke Techno Pop A4 Dia Sudah Dual Speaker RAM 8GB Nge Gamen Juga Lebih Enak Kalau Infinix Andai Saja RAM 6GB Ini Sangat Gak Bisa Lalu Masalah Jero Software Ini Jero Hardware Jadi Teman Teman Silahkan Sesuaikan Teman Teman Btw Segini Saja Untuk Full Comparation Antara EPNX 25G Dengan Techno Pop A4 Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Like Kalau Teman Teman Suka Video Ini Share Jika Video Ini Bermanfaat Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Transition